Portugal tersisih, Ronaldo menangis di lapangan sampai ruang ganti. Cristiano Ronaldo tak bisa menahan kekecewaan setelah Portugal kalah dari Maroko pada babak perempat final Piala Dunia 2022. Ronaldo tertangkap kamera menangis berseduh saat melewati lorong stadion menuju ruang ganti. Momen tersebut terjadi saat mayoritas pemain Portugal dan Maroko masih berada di atas lapangan stadion Al-Tumama, Doha, Qatar. Ronaldo tampak ditemani seorang ofisial berjalan menuju ruang ganti pemain. Selain itu ada pula orang lain yang menepuk pundaknya. Sebelumnya di lapangan, Ronaldo juga terlihat kecewa berat. Kedua tangan menutupi wajahnya. Ronaldo lantas berjalan sambil menunduk. Tangan kanannya memegangi kedua mata sehingga sekaligus menutup sebagian mukanya. Beberapa pemain Maroko dan ofisial Portugal berupaya menaruh simpati kepada Ronaldo. Pemain 37 tahun itu tidak bermain sejak awal. Pelatih Fernando Santos memilih Goncalo Ramos, Ruben Neves, dan Chauau Felix sebagai pengisi lini depan squad Selesao das Quinas. Ronaldo baru masuk pada babak kedua, tepatnya pada menit kelima puluh satu. Mantan pemain Real Madrid itu menggantikan Neves. Peluang dimiliki pemain senior Portugal tersebut, namun tidak ada satupun yang berbuah gol. Salah satu peluang terbaik didapat Ronaldo pada menit pertama injury time. Ketika itu Ronaldo mendapat umpan dari Bernardo Silva. Tendangan kaki kanannya membuat bola mengarah ke gawang Maroko, namun Yasiné Bouounou masih bisa mengamankannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.